Ketua Tim Penyakit Infeksi New Emerging dan Remerging atau Pinere RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Sudarsono memastikan bahwa physical distancing jauh lebih ampuh mencegah penularan virus corona atau COVID-19 jika dibandingkan dengan mengenakan masker. Dokter spesialis penyakit paru-paru itu menjelaskan penularan COVID-19 adalah melalui droplet atau tetesan cairan yang biasanya keluar dari mulut orang terjangkit. Apabila bekas tetesannya kemudian dengan tidak sengaja menempel di tangan orang lain, lalu sebelum mencuci tangan dia mengusap mata, memegang mulut, hidung, atau bagian tubuh lainnya yang merupakan mode entry dari virus, maka bisa langsung tertular. Tetesan cairan dari orang terjangkit COVID-19 juga bisa menular melalui udara atau airborne dengan jarak kurang dari 1 meter. Penularan melalui airborne maksudnya jika tetesan memercik dan secara langsung mengenai orang lain yang berada di sekitarnya. Jadi saya kira bisa. Jadi udah gini loh maksudnya. Jadi yang utama itu droplet. Droplet itu percikan yang kemudian dia jatuh di suatu permukaan, terutama area 1 meter. Nah kemudian seseorang menyentuh tanpa sengaja permukaan tersebut. Droplet itu nempel di tangannya orang tersebut. Orang tersebut kemudian tanpa cuci tangan dulu megang-megang mata, hidung. Nah akhirnya virus masuk. Penggunaan masker memang bisa mencegah penularan COVID-19 jika berada dalam satu ruangan dengan banyak orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Namun dinilai jauh lebih efektif mencegah penularan COVID-19 dengan menjaga jarak satu sama lain minimal sejauh 1 meter. Dari Surabaya, Krishna Fajar melaporkan. Terima kasih.